Dulu saya pun Mr. Seng itu rahim mau buang, total mau buang. Dulu saya. Ya gak apa? Ya, beberapa tahun lalu. Sebab itulah saya kenal itu Elken. Ya gak? Ya, beberapa tahun lalu. Banyak. Saya prolapse of uterus. Gynekologis cakap, kamu sudah selesai keluarga. Karena saya ada anak-anak, saya ada anak-anak. Jadi dia bilang, tidak ada apa-apa. Kamu hanya buang total. Maksudnya buang peranakan sepenuhnya. Saya satu minggu, dua minggu saya berpikir-pikir. Sebab kalau peranakan sudah tidak ada, semua kita punya hormon pun tidak balance. Berubah. Berubah. Sebab saya banyak dengar cerita kawan-kawan yang bila ada SI dengan pasangan, mereka terpaksa menggunakan KY jelly untuk melicinkan progres. Dan kadang-kadang mereka rasa sakit. Sebab di bawah itu kering. Jadi saya takut, tapi saya tidak cerita dengan orang. Saya ada cerita dengan samuan lah. Saya punya kawan. Dia lah perkenalkan L.D. Venus. Oh. Dari situ hingga ke hari ini, saya mesti, sebab itulah anak-anak pun saya, lepas je anak ini, ada period start sudah minum L.D. Venus. Oh. Saya punya peranakan itu terturun. Bila buat skan, memang dia terturun. Daripada tempat asal. So, mau kena buang lah. Dan kemudian saya punya keputihan sangat teruk. Bau sangat teruk lah, Mr. Seng. Ini saya, pertama kali lah saya cerita terbuka ni. Tapi tak apa lah. Saya rasa macam saya punya sini semua berdiri-diri malu lah ya. Oh. Haa. Bau memang bila, especially kalau ni mau datang hide. Dan selepas hide. Jadi minum Venus memang berubah habis? Berubah? Ya, berubah. Sekarang kalau dulu kena pakai panty liner. Sekarang saya tidak ada pakai panty liner langsung. Memang dalam bersih boleh pakai 2 hari kalau mau. Tidak ada bau kering lah. Tidak ada. Sangat selesa lah. Wah, L.D. Venus punya power. Ya, memang power, Mr. Seng. Ingat dulu saya punya downline Dr. Lim. Haa. Haa. Dia berubah kan sebab. Dulu dia lelaki kan. Dia pakai pakaian lelaki, pakai kasut boot, pakai track shirt. Oh. Haa. Dia tidak pandai pakai lipstick pun dia tidak pandai. So? Haa. Haa. Bila, bila kenal saya. Haa. Apa ni, produk Elken lah banyak merubah dia. Sampai dia jadi beauty of ini kan. Laundry. Haa. Haa. Dulu kan dia jadi ini. Haa. Apa, antara 20 peserta Mrs. Laundry. Dia antara yang termuda. Masa tu. Yang lain tu semua. Semua peringkat umur yang ni. Kan Mel. Dikai-kai dulu. So? Dia punya L.D. Venus boleh berubah dia punya. Ya. Dia punya itu kan Mr. Seng dia tidak malu tau. Dia kasih nampak puting payudara semua jadi pink. Macam anak darah punya puting payudara. Wow. Ya ga? Ya. Dia kasih nampak kami. Haa. Ramah-ramah-ramah sini dia cakap. Dulu dia tidak pandai pakai minyak wangi. Haa. Sebab dia kan dokter haiwan. Dia masuk hutan. Kalau pakai minyak wangi diorang kena kejar dengan itu binatang. Haa. Haa. Dia pernah sharing di pentas yang. Tapi kalau dia sharing memang syok. Sebab dia betul-betul natural sharing. Orang tak mau dia turun. Haa. Jadi sekarang dia memang berubah habislah. Dari Macam sangat lelaki sekarang sangat wanita. Ya. Setiap minggu mesti mau pergi salon. Bikin rambut. Make up apa semua. Before that minyak wangi pun dia tidak pakai. Dia tidak pakai baju perempuan. T-shirt-t-shirt sahaja. Jadi maksud dia L.D. Venus dapat membantu dari segi hormon. Berubah. Ya. Adjust ke normal lah. Ya. Dia lebih kepada wanita lah sekarang. Wah iya powerful lah. Ya. Sampai begitu sekali. Dia pasti pakai make up, pakai bedak apa. Before that dia tidak peduli semua itu. Dia macam lelaki. Wah powerful ini testimoni. Ya. Dia sangat inilah. Sangat 360 berubah. Wah you sangat hebat lah. Dapat membantu semua orang. Dia happy lah. Dia normal sudah lah. Dulu bukan tidak normal. Tapi dia lebih kepada pakai lelaki. T-shirt. Setiap dia lebih kepada lelaki lah. Ya. Tapi bila amal produk L.D. Venus. Dulu ada esteem lagi kan. Mix itu. Memang bagus lah. Dia punya peranakan pun. Sudah naik. Tidak ada sudah itu keputihan. Dan banyak perubahan lah. Tahniah. Tahniah. Wah kita masih mau kumpul banyak sih testimoni lah. Saya rasa. Salah satu produk yang sangat luar biasa. Kesan dia cepat lah. Ya. Saya tahu. Tantana. Kalau jual tiga botol. Memang kesan dia balik. Nak beli satu kotak. Ada satu. Satu kombo lah. Ya. Mesti. Isteri saya pun sama lah. Dia anak pertama dia lahir. Terus pun kesan dia lain. Habis minum. Balik normal. Itu lah kami. Sebab produk itu sampai masa itu. Kenny lahir anak pertama. Pun ada masalah yang begitu. Yang rahim jatuh ke bawah kan. Hachi pun macam terkencing. Bila minum ini yang memang normal. Wah memang baru kami rasa kesan dia cukup luar biasa. Lepas tu Mr. Seng. Adik saya yang bongsu. Dia 10 tahun kahwin. Baru dapat anak. Oh. Hmm. Bila berurut lah apalah semua. Tapi Tuhan akhirnya temukan dengan dia serasi dengan L.D. Venus lah. Husband minum palace prime. Dia minum L.D. Venus. Alhamdulillah tidak sampai setahun. Amalkan. Minum tu mengandung. Dapat anak lah. Satu orang. Oh. 10 tahun tidak dapat anak. Ya. 10 tahun kahwin. Tahun kesepuluh baru dapat baby. Oh iya. Hmm. Oh luar biasa lah. Ya. Itu L.D. Venus dengan palace prime. Hmm. Sebab husband dia jenis dia orang normal. Cuma itu sperm husband sangat lemah. Hmm. So dia ambil masa untuk sampai ke. Dia naik kan merayap ke ovary. untuk jumpa dengan telur. Dia lebih daripada 72 jam. Dia lambat. Slow. Jadi bila jumpa dia sudah tidak sehat. Tidak komplit. Jadi sebab satu pancutan itu kan berjuta-juta. Berjuta-juta telur yang di zoom. Dalam berjuta-juta itu hanya beberapa saja. Hanya satu saja akan terpilih. Yang sehat untuk disenyawakan. Oh iya. Itulah yang berlaku. Dia memang jenis suami yang lemah lah. Dia punya itu sperm. Nah ya.